Selain itu, Jaksa Penuntut Umum selalu ngeles bahwa tuntutan berat karena ada alasannya memberatkan. Setelah kami kermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik dalam kasus petangguran maupun kasus mena menduk, juga dalam kasus rumah sakit umum, yang selalu didengung-dengungkan Jaksa Penuntut Umum dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan tidak sopan. Saya jawab untuk Jaksa Penuntut Umum yang sangat santun dan ramah serta sopan, bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menjalini kami, dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami, serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Namun demikian ketahui lah wahai Jaksa Penuntut Umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah! Walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beri kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutarbalikan fakta untuk mencelakakan orang lain. Dan kami juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah! Bahwasannya walau kami tidak sopan, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil, dengan memperkarakan dan memenjarakannya, hanya karena pesanan kami terlambat dikirim. Dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah, maupun swasta serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasus dan perkaraannya. Nomor 29, bahwa Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi tetap motot dan kekes, serta keras kepala, dalam mengartikan keonaran, menurut tafsirnya sendiri. Menurut tafsirnya sendiri, tanpa mempedulikan makna bahasa, yang terkantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun tafsir otentik, yang termaktub dalam penjelasan pasal 14, ayat 1 undang-undang nomor 1, tahun 1946. Sambil mengkina, saksi ahli hukum pidana dokter Muzakir, dengan menyebut pendapatnya, terlalu bombastis. Kelebihan grup A, nasihat hukum, bukan pendapatannya, pendapatnya. Padahal, makna onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai rujukan resmi bahasa Indonesia adalah, huru hara, gempar, keributan, dan kegaduhan. Sedang keonaran artinya lebih khusus lagi, yaitu kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Dan tafsir otentik keonaran, sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal 14, ayat 1 undang-undang nomor 1, tahun 1946, menyatakan, keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan, dan menggoncakan antipenduduk yang tidak sedikit jumlahnya, kekacauan, muat, juga keonaran. Saksi ahli teori hukum pidana, Dr. Abdul Kher Ramadan, menyatakan di depan persidangan, dan dituangkan dalam pendapat hukumnya, halaman 76, sebagai berikut, dengan adanya, penafsiran otentik ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari penafsiran, yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Itulah sebabnya, saksi ahli pidana, hukum pidana, Dr. Muzakir, di depan persidangan, dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya, halaman 28, menyatakan, dengan demikian, demonstrasi, komprensi pers, dan tweetan-tweetan, atau tweet pro dan kontra di media sosial, tidak dapat dikualifikasi, sebagai bentuk keonaran di kalangan rakyat. Jika pro-kontra diartikan keonaran, Najis Hakim yang mulia, sebagaimana tafsir aneh, jaksat penuntut umum, maka berarti pro-kontra suami istri, dalam rasa masakan di rumah, juga keonaran. Dan pro-kontra anggota DPR RI, setiap hari di gedung parlimen pun, keonaran. Serta pro-kontra pendapat netizen di medsos, yang terjadi setiap detik, dan setiap saat, juga harus disebut keonaran. Lalu apa semua juga, melanggar pasal 14, dan atau 15 undang-undang nomor 1, tahun 1946. Jadi jelas, bukan pendapat dokter Muzakir yang bombastis, justru pendapat jaksat penuntut umum yang bombastis, karena keonaran diartikan melebar kemana-mana, tanpa pakem yang jelas. Sekidang nasihat, untuk jaksat penuntut umum yang sangat ramah. Ketahuilah, bahwa menuduh orang lain, dengan perbuatan yang justru kita yang melakukannya, adalah hal yang sama sekali tidak elok. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan, karenanya, percerminlah, sebelum menilai orang lain. Nomor 30, bahwa jaksat penuntut umum, lagi-lagi tetap ngotot dan kekeserta keras kepala, menyatakan bahwa rekaman klarifikasi, Habib Hanif Al-Atas, telah menimbulkan keonaran pada masyarakat, dengan bukti adanya komentar pro dan kontra, dalam channel Youtube Pompas, sebagai berikut. Jadi komentar-komentar itu, dianggap oleh jaksat penuntut umum, sebagai pro kontra. Magilis Hakim yang mulia, semestinya, jaksat penuntut umum, paham dan mengerti, bahwa persidangan ini, adalah proses pembuktian, bukan proses pengumpulan komentar medsos. sehingga harusnya, sebelum jaksat penuntut umum, menjadikan komentar-komentar tersebut, sebagai dalil, maka jaksat penuntut umum, harus membuktikan dulu di persidangan, bahwa nama-nama komentator tersebut, adalah asli, dan identitasnya jelas. Serta buktikan dulu di persidangan, bahwa akun-akun tersebut, bukan milik satu orang. karena saat ini banyak sekali, satu orang punya puluhan dan ratusan, bahkan ribuan akun. Dan juga para komentator tersebut, harusnya dihadirkan di persidangan, untuk dimintai keterangannya, tentang komentar-komentar tersebut, baru selanjutnya dijadikan dalil, sebagai fakta persidangan. Sebagaimana telah saya uraikan, pada nomor 29 tadi, ternyata jaksat penuntut umum, benar-benar, menganggap pro kontra pendapat netizen di medsos, yang terjadi setiap detik dan setiap saat, sebagai bentuk keonaran. Sungguh sangat bombastis. Padahal, saksi ahli hukum, pidana dokter muzakir, di depan persidangan, dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya, alaman 28, sudah menyatakan. Dengan demikian, demonstrasi konferensi pers, dan tuitan-tuitan atau tweet pro dan kontra di media sosial, tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk keonaran, di kalangan rakyat. Sekedar nasihat, untuk jaksat penuntut umum yang cendikian. Ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum, betapa pentingnya, menguasai bahasa Indonesia yang baik, dan menguasai teori-teori hukum, secara komprehensif, agar tidak kaku, dalam memahami teks, sehingga tidak tergurumus, dalam durang gedungan. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya sampai ke nomor 31. Bahwa jaksat penuntut umum, tidak mampu menjawab fakta, bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan, dalam pandangan jaksat penuntut umum, bukan sekedar kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa. Yang jauh lebih jahat, dan lebih berat daripada kasus korupsi, yang telah merampok uang rakyat, dan membangkrutkan negara. So, hingga kasus pelanggaran protokol kesehatan, harus dituntut 6 tahun penjara. Fakta menunjukkan, banyak kasus korupsi yang merugikan negara, miliaran hingga triliunan rupiah, tapi dituntut ringan, seperti dalam kasus koruptor Joko Chandra. Ternyata Joko Chandra dan Jaksat Pinangki, masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara. Sedang Irgen Napoleon lebih ringan, hanya dituntut 3 tahun penjara. Dan Briggen Prasetyo lebih ringan lagi, hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan kasus mantan Bos Garuda, Ari Askara, hanya dituntut 1 tahun penjara. Dan kompresi pers online ICW, Indonesian Corruption Watch, pada tanggal 19 April 2020, dipaparkan data ICW, yang menunjukkan, bahwa sepanjang tahun 2019, dari 911 terdakwa korupsi, 604 orang dituntut, di bawah 4 tahun penjara. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, pada tanggal 22 Maret 2021, memberi keterangan pers, bahwa sepanjang tahun 2020, dari 1.298 terdakwa korupsi, rata-rata tuntutan, hanya 4 tahun penjara. Bahkan bagi jaksa penuntut umum, bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan, bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa, yang jauh lebih jahat dan lebih berat, daripada kasus penistaan agama, yang pernah dilakukan ahok, sehingga buat gaduh satu negeri, tapi hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun. Dan jauh lebih berat dan lebih berat, daripada kasus penyiraman air keras, terhadap petugas negara, dan penyidik KPK, Nafodok Baswedan, sehingga salah satu matanya, buta permanen. Tapi, pelakunya hanya dituntut, satu tahun penjara. Selain itu, jaksa penuntut umum, selalu ngeles, bahwa tuntutan berat, karena ada alasan yang memberatkan. Setelah kami cermati, bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik terhadap saya dan kawan-kawan, dalam kasus, lega mendung, petamburan, dan juga rumah sakit ummi. Setelah kami cermati, bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik dalam kasus petamburan, maupun kasus mena mendung, juga dalam kasus rumah sakit ummi, yang selalu didengung-dengungkan, jaksa penuntut umum, dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan, tidak sopan. Saya jawab, untuk jaksa penuntut umum, yang sangat santun dan ramah, serta sopan. Bahwa memang kami tidak sopan, kepada mereka yang menjalini kami. Dan kami memang tidak sopan, kepada mereka yang ingin mencelakakan kami. Serta kami akan lebih tidak sopan, kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Namun demikian ketahuilah, wahai jaksa penuntut umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, walaupun kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beri kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutarbalikan fakta, untuk mencelakakan orang lain. Dan kami juga bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, bahwasannya, walaupun kami tidak sopan, walaupun kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil, dengan memperkarakan dan memenjarakannya, hanya karena pesanan kami terlambat dikirim. Dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah, maupun swasta serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasus dan perkaraannya. Dan sekali lagi, kami juga bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, bahwasannya, walaupun kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak termasuk rombongan jaksa, yang diberhentikan oleh jaksa aduk RI, beberapa waktu lalu, karena terlibat main proyek. Terima kasih untuk jaksa agung RKI, ST Burhanudit, yang telah memecat, jaksa yang terlibat main proyek. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum, yang tulus dan berani, ketahui lah, sebagai seorang penegak hukum, jangan membawa kebingkian dan dendam pribadi, untuk mencelakakan terdakwah. Apalagi membawa kebingkian dan dendam orang lain, terhadap terdakwah. Seorang penegak hukum, harus tulus menegakkan hukum, tanpa membawa kebingkian pribadi. Dan seorang penegak hukum, juga harus berani, menolak pesanan dan tekanan, dari pihak manapun. Ingat, bahwa mendakwah seseorang, hanya karena ikut pesanan atau tekanan, adalah ketidak sopanan, yang sesungguhnya. Nomor 32, bahwa jaksa menuntut umum, kembali menyampaikan, ada giyum aneh yang mengada-ada, dan tidak masuk di akal. Karena terkesan ingin memonopoli keadilan tertinggi, hanya milik menegak hukum, seperti jaksa penuntut umum, sementara posisi terdakwah, pasti salah, dan harus salah, serta wajib dihukum salah. Sebagaimana sudah saya jawab pada nomor 2, jadi saya tidak ulangi lagi. Sampai ke nomor 33, Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa jaksa penuntut umum, kembali menyerang saya, karena saya menjawab dakwaan pertama, dan subsidiar. Yang subsidiar dan lebih subsidiar. Yang keduanya, tidak dibuktikan, dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum, ke dalam yuridis surat puntutan JPU. Untuk jawaban saya, sama dengan jawaban di nomor 12. Selain itu, di nomor 33 ini, juga jaksa penuntut umum, menyebutkan sejumlah putusan, dari berbagai pengadilan negeri, terkait penerapan pasal 14 dan 15, undang-undang nomor 1 tahun 1946, dengan maksud, jaksa penuntut umum ingin membuktikan, bahwa pasal-pasal tersebut, masih relevan. Setelah kami teliti, semua putusan yang disebutkan, jaksa penuntut umum, ternyata, semua putusan terbit, sekitar tahun 2019, sampai dengan 2021. Artinya, jaksa penuntut umum, tidak mampu membuktikan, kalau pasal-pasal tersebut, pernah diterapkan, dari sejak ditetapkan, di tahun 1946, hingga zaman Orde Lama dan Orde Baru, bahkan hingga sebelum tahun 2019, termasuk putusan, atas kasus kebohongan Ratna Sarumpahit, di pengadilan negeri Jakarta Selatan, pun, tertangga 28 Juni tahun 2019. Selain itu, rata-rata tuntutan dan putusan, dari hampir semua putusan, yang disebutkan jaksa penuntut umum, sangat normatif, tidak berlebihan, atau gila-gilaan. Antara lain, 1. Putusan PN Brebes nomor 42, tanggal 7 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan, tapi fonis 4 bulan. 2. Putusan PN Garot nomor 19, tanggal 27 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan, tapi fonis 10 bulan pertobaan. 3. Putusan PN Tasik Malaya nomor 208, tanggal 16 Oktober 2019, tuntutan 8 bulan, tapi fonis 6 bulan. 4. Putusan PN Jakarta Barat nomor 1346, tanggal 21 Januari 2020, tuntutan 5 bulan, tapi fonis 3 bulan. 5. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 1249, tanggal 18 Februari 2020, tuntutan 1,5 tahun, tapi fonis 6 bulan. 6. Putusan PN Banjar nomor 85, tanggal 24 November 2020, tuntutan dan fonis sama-sama, 1 tahun pertobaan. 7. Putusan PN Mentok nomor 153, tanggal 2 Februari 2021, tuntutan 7 bulan, tapi fonis 5 bulan. Majlis Hakim Yang Mulia dan seluruh para pecinta keadilan dimanapun Anda berada. Bandingkanlah, semua putusan di atas dengan tuntutan gila Jaksa Penuntut Umum dalam kasus rumah sakit umi terhadap saya, yaitu penjara 6 tahun, dan terhadap Habib Hanif Alatas maupun Dr. Andi Tatat, masing-masing penjara 2 tahun. di nomor 33 ini, Jaksa Penuntut Umum juga menanyakan, kalau memang terdakwah menganggap pasal 14 dan 15, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, sudah tidak rerva, kenapa terdakwah masih membahas, dan membantah satu persatu pasal-pasal tersebut? ini pertanyaan Jaksa Penuntut Umum. Maaf Majlis Hakim Yang Mulia. Pertanyaan ini bagi saya sangat lucu dan menggelikan sekali. Kalau diizinkan oleh Majlis Hakim untuk tertawa, maka niskaya saya akan tertawa terbahak-bahak di ruang sidang ini, saking lucunya. Tapi saya khawatir nanti akan dituntut Jaksa Penuntut Umum sebagai content of the court. Baiklah, singkat saja saya jawab pertanyaan lucu tersebut. bahwa saya memang menilai pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, sudah tidak rerva. Lalu memang saya bahas, dan bantah satu persatu pasal-pasal tersebut, kenapa? Untuk menjelaskan ketiga rerva. Ini namanya penjelasan untuk pembuktian, bahwa pasal-pasal tersebut memang tidak rerva. Semoga Jaksa Penuntut Umum paham dengan jawaban singkat, padat, dan ringkas jelas ini, jika tidak paham juga, maka memang sungguh keterlaluan. Pagis Hakim Yang Mulia, sampailah ke nomor 34, bahwa Jaksa Penuntut Umum kembali menyerang saya, karena saya menjawab dakwaan kedua yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam yuridis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Nomor 35, bahwa Jaksa Penuntut Umum kembali menyerang saya, karena saya menjawab dakwaan ketiga, tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam yuridis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Akhirnya sampailah kita kepada nomor yang terakhir, yaitu nomor 36. Bahwa Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi tetap ngotot dan kege, serta keras kepala tentang pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tapi tetap saja tidak mampu membuktikan, bahwa antara saya dan Habib Hanif serta dokter Andi Tatat, ada niat jahat atau etikat kriminal atau mens real, dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Pasal penyertaan ini berkaitan dengan niat jahat dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama, sehingga tidak ada kaitannya. Sama sekali dengan pelanggaran prokes, karena pelanggaran prokes bukan kejahatan. Pengerapan pasal penyertaan pada kasus rumah sakit umum terlalu mengada-ngada dan lebay, serta menunjukkan bahwa kerja Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dan tidak proporsional, karena tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya niat jahat. Itu menurut saya, dari saya maupun Habib Hanif dan dokter Andi Tatat, untuk melakukan perbuatan jahat. Dan tidak ada pula fakta persidangan yang menunjukkan ada kemufakatan jahat di antara saya dan Habib Hanif serta dokter Andi Tatat, untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Sekedah nasihat untuk Jaksa Penuntut Umum yang berhormat dan bermartabat. Ketahuilah bahwa agung dan mulianya sikap lapang dada dan bersalinjiwa dalam berperkara, sehingga jika ada terdakwa yang terbukti tidak bersalah, maka jangan pernah ragu untuk meluntut bebas. Jangan sekali-kali jika ada terdakwa yang tidak bersalah, tapi dipaksakan, harus salah, mesti dipersalahkan, serta wajib dihukum salah. Hati-hati Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Dan ingatlah bahwa Allah SWT maha adil. Dan kita semua akan diseret ke pengadilan yang maha adil. Siapa adil di dunia, maka ia akan selamat di pengadilan yang maha adil. Sebaliknya, siapa tidak adil di dunia, maka ia akan binasa di pengadilan yang maha adil. Hasbun Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wala hawla wa la quwata ila billahi l'adhi. Bab tiga. Analisa dakwahan dan puntutan. Kepada yang mulia majlis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua Jaksa Penuntut Umum, kepada yang istimewa, segera pecinta keadilan dimanapun berada. Pada awalnya, saat saya diperiksa oleh penyidik kepolisian, hanya sebagai saksi, pada tanggal 4 Januari 2021. Dan hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga diduga melanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang nomor 4, tahun 1984, tentang wabah penyakit menular, terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulang wabah. Dan atau pasal 21 ayat 1 KUHP, terkait dugaan dengan sengaja tidak mentaati, atau dengan sengaja mengejah, halang-halangi, atau menggagalkan tugas pejabat. Namun, saat saya diperiksa sebagai tersangka, pada tanggal 15 Januari 2021, ada penyelundupan pasal pidana, yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1, tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, terkait dugaan dengan sengaja menyarikan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Dan selanjutnya pasal tambahan inilah, yang justru digadikan dakwaan ke-1, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar. Bahkan, dalam tuntutan, akhirnya jaksa penuntut umum, hanya menuntut dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1, tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Yang Mulia, ada dua kerikikan luar biasa yang dilakukan jaksa penuntut umum, dalam kasus pelanggaran prokes rumah sakit umi, yaitu satu, pembelokan kasus pelanggaran prokes rumah sakit umi, menjadi kasus kebohongan dan keonaran, melalui penyelundupan pasal pidana, yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1, tahun 1946, di tengah proses pemeriksaan. Dua, pembentukan opini sesat, dengan menyamakan kasus pelanggaran prokes rumah sakit umi, dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpayet, dan menjadikan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, nomor 203, garis miring P.019, garis miring PN.sel, tanggal 28 Juni 2019, sebagai jurisprudensi, bagi kasus pelanggaran prokes rumah sakit umi. Sebelum saya kembali menanggapi, dakwaan ke-1 primel yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam kuntutan, maupun replik, maka saya tegaskan kembali sebagai berikut. Satu, bahwa kasus tes swab ke siar di rumah sakit umi adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dua, bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan adalah kasus pelanggaran, bukan kasus kejahatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi, bukan sanksi hukum pidana. Tiga, bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Impress nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di SAIS 2019, di halaman 7 sampai 8 pada angka 5 dan 6, ditetapkan sebagai berikut. Lima, semua sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di SAIS 2019 atau COVID-19, yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Enam, saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5, berupa A, kegurang lisan atau kegurang tertulis, B, kerja sosial, C, genda administratif, atau D, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Jadi jelas, dalam impres nomor 6 tahun 2020 tersebut, bahwa pelanggaran protokol kesehatan, hanya diterapkan hukum administrasi, bukan hukum pidana. Empat, bahwa seluruh dakwaan pidana terhadap kasus pelanggaran protokol kesehatan, harus dibatalkan demi hukum. Lima, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum, dalam kasus tes swab PCR rumah sakit umum, adalah bentuk penyalahgunaan umenan, abuse of power, yang melampaui batas, dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter, serta rumah sakit, yang harus dihentikan. Serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif, sehingga wajib dibatalkan demi hukum. Kepada yang mulia majlis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada, sesuai dengan keinginan jaksa penuntut umum, agar saya hanya fokus kepada tanggapan, terhadap dakwaan ke satu primer saja, yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, sedang sebuah dakwaan, selain dakwaan ke satu primer, jangan dibahas lagi. Karena baik jaksa penuntut umum, maupun saya dan penasehat hukum, secara langsung maupun tidak langsung, sudah sepakat, tidak terbukti di persidangan, sehingga harus dibatalkan demi hukum, maka dalam duplik ini, saya hanya akan menyoroti dakwaan ke satu primer saja. Namun demikian, sebagaimana sudah saya paparkan pada jawaban nomor 12, bahwa majlis hakim yang mulia, tidak bisa didikti oleh jaksa penuntut umum, harus ikut hanya kepada dakwaan, yang dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum saja. Bahwa majlis hakim yang mulia, punya hak mutlak, untuk mempertimbangkan dakwaan lain, yang ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, walaupun tidak dimasukkan ke dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi, jaksa penuntut umum, jangan sok mengatur majlis hakim yang mulia, harus ambil dakwaan, tidak boleh ambil dakwaan itu, karena majlis hakim yang mulia bebas, mau ambil dakwaan yang mana saja, bahkan bebas, untuk menolak semua dakwaan, serta bebas juga, untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Selanjutnya, saya menyatakan di sini, bahwa saya tetap berpegang, kepada pledoi yang sudah saya bacakan di depan persidangan ini, sehingga saya tidak akan menguraikan lagi jawaban saya, terhadap semua dakwaan secara ringki, sebagaimana sudah tertuang di dalam pledoi. Namun demikian, khusus, untuk dakwaan ke satu primer, yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, contoh pasal 15 ayat 1 ke 1 KUHP, maka saya akan menegaskan kembali jawaban saya sebagai berikut. A. Pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946, bahwa pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946, berbunyi sebagai berikut, barang siapa? Jangan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, jangan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Majlis Hakim Yang Mulia, ayat ini sama sekali tidak bisa diterapkan terhadap saya, dalam kasus tes swab PCR rumah sakit umni Kota Bogor, karena, satu, ayat ini sesuai latar belakang historis, terakhirnya undang-undang nomor 1 tahun 1946, berkaitan dengan penyiaran, dan yang dimaksud dengan barang siapa dalam ayat ini adalah lembaga penyiaran, bukan orang per orang, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur barang siapa dalam ayat ini. Dua, ayat ini dengan jelas menggunakan kata menyiarkan, bukan menyatakan, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur penyiarkan dalam ayat ini, karena terdakwa tidak pernah melakukan penyiaran. Tiga, ayat ini sekarang eksprisit menyebutkan penyiaran terkait berita atau pemberitahuan bohong, sedang terdakwa dan kawan-kawan terbukti di persidangan, tidak pernah menyampaikan atau menyatakan berita bohong, atau pemberitahuan bohong, karena saat terdakwa menyatakan, dirinya merasa baik-baik saja adalah sesuai dengan yang dirasa dan diketahuinya saat itu. Sementara saat itu, belum ada hasil tab swap PCR, yang menyatakan bahwa terdakwa positif COVID, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam ayat ini. Empat, ayat ini mensaratkan adanya mens rea, yaitu niat jahat atau etikat kriminal, dalam penyiaran berita bohong untuk menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan keonaran itu harus benar-benar terjadi, sebagai akibat dari penyiaran berita bohong tersebut, sebagaimana termaktub, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Magis Hakim Yang Mulia unsur ini lebih tidak terpenuhi lagi. Karena, pertama, unsur penyiarannya tidak ada. Lalu kedua, unsur kebohongannya juga tidak ada. Dan ketiga, terbukti di persidangan, bahwa pernyataan terdakwa dan kawan-kawan, justru diniatkan dan dimaksudkan, serta ditujukan untuk meredam keresahan, bukan membuat keonaran. Dan faktanya tidak ada keresahan, apalagi keonaran di kota Bogor, maupun di tempat lainnya, akibat perawatan terdakwa di rumah sakit, ummi kota Bogor. Lima, seluruh isi dakwaan ke satu primer, dengan penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1, tahun 1946, saat ini, sudah tidak relevan. Karena, A, dari segi asas dan teori, serta prinsip hukum, bahwa asas umum, dalam penafsiran hukum pidana, yang harus diperhatikan adalah prinsip relevansi. B, dari segi penerapan hukum, bahwa sejak orde lama hingga orde baru, tidak ada satu kasus pun yang dikenakan pasal ini. Baru belakangan ini muncul penerapan pasal ini, terhadap sejumlah tokoh oposisi, dan kenakan talwarna politisnya. Sehingga semestinya, ranah peradilan yang mulia ini, wajib dijauhkan sejauh-jauhnya, dari intervensi politik pihak manapun. C, dari segi jenis pidana, bahwa undang-undang nomor 1, 1946, tidak ada kaitan dengan protes, ataupun PSBB, sehingga tidak boleh digunakan untuk memidanakan pelanggaran protokol kesehatan. D, dari segi penafsiran teks hukum, bahwa penafsiran teks hukum, tidak boleh lepas dari segi jumlah metode penafsiran teks, yang telah diakui oleh para pakar hukum pidana, maupun pakar teori hukum pidana, juga pakar sosiologi hukum, dan pakar linguistik forensik, yaitu, interpretasi gramatikal atau bahasa, yaitu penafsiran teks hukum sesuai bahasa umum sehari-hari. Itulah sebabnya, penafsiran penyiaran dalam pasal 14 ayat 1, undang-undang nomor 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, harus dibedakan dengan penafsiran pernyataan. Begitu juga penafsiran keonaran, harus dibedakan dari penafsiran keresahan, atau perbedaan pendapat, atau propontra. Dan penafsiran bahasa, tidak boleh lepas dari kamus-kamus bahasa yang dipercaya, seperti kamus besar bahasa Indonesia, yang menjadi rujukan resmi dalam bahasa Indonesia. Terkait makna menyiarkan, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan beberapa arti, yaitu, A. Meratakan kemana-mana. B. Memberitahukan kepada umum, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Mengumumkan berita, dan sebagainya. C. Menyebarkan atau mempropagandakan, mendapat paham agama, dan sebagainya. D. Menerbitkan dan menjual, buku, gambar, foto, dan sebagainya. E. Memangkarkan, cahaya, terang, dan sebagainya. F. Mengirimkan, lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya, melalui radio. Oleh karena itu, ahli hukum pidana Dr. Muzakir, di depan persidangan, menyampaikan pendapatnya, bahwa rekaman video testimoni saya, hanyalah sebuah pernyataan, bukan penyiaran. Begitu juga rekaman video klarifikasi Habib Anim Al-Attas, dan wawancara Dr. Andi Tatak, saat ditanya wartawan. So, hingga semuanya, tidak bisa diterapkan, pasal 14 ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 1946, karena hanya sebuah pernyataan, bukan penyiaran. Lalu terkait makna keonaran. Dalam kamus besar, bahasa Indonesia disebutkan, bahwa artinya adalah, kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Saksi ahli linguistik, korensik Dr. Franz, dan ahli sosiologi hukum, Prof. Dr. Musmi Umar, serta ahli hukum pidana Dr. Muzakir, yang ketiganya dihadirkan oleh saya, dan pada saat hukum, menerangkan di depan persidangan, bahwa onar adalah kerusuhan dan keributan, serta huru hara, bukan keresahan. Saksi ahli sosiologi hukum, Dr. Trubus, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dalam BAP-nya, tertanggal 18 Januari 2020, pada jawaban nomor 9, di halaman 16, menyatakan, penjelasan pasal 14, undang-undang nomor 1, tahun 1946, memberikan penjelasan, bahwa ini maksud keonaran, adalah bukan hanya kegerisahan, dan menggoncakan hati penduduk, yang tidak sedikit jumlahnya, tetapi lebih dari itu, berupa kekacauan. Saksi ahli teori hukum pidana, Dr. Abdul Kher Ramadhan, yang dihadirkan oleh saya, dan penasihat hukum, menerangkan depan persidangan, dan juga menuangkan, dalam pendapat hukumnya, halaman 76 sebagai berikut, timbulnya keonaran, sebagaimana dimaksudkan, dalam pasal 14 ayat 1, menunjukkan bahwa delik ini, adalah delik materil, harus benar-benar terjadi keonaran, di kalangan masyarakat, menyangkut tentang makna keonaran, penjelasan pasal 14, menyatakan, keonaran adalah lebih hebat, dari kegerisahan, dan menggoncakan hati penduduk, yang tidak sedikit jumlahnya, kekacauan, mau jadi keonaran, kekacauan, mau juga keonaran, lalu saksi ahli, dokter Abdul Kheramadhan, menekankan, dengan adanya penafsiran otentik ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari penafsiran, yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, dengan demikian, Majelis Hakim yang mulia, tidak ada alasan, bagi jaksa penutup umum, untuk menafsirkan keonaran, dengan taksirnya sendiri, yang memasukkan resah, gelisah, perkontra, penerbatan, perbedaan pendapat, untuk rasa, dan demodamai, sebagai keonaran, penafsiran jaksa penuntut umum tersebut, mengamur, dan amburadul, serta kacau balau, dua, interpretasi sistematis, atau logis, yaitu penafsiran teks hukum, dengan menghubungkannya, dengan peraturan hukum, atau undang-undang, atau dengan keseluruhan sistem hukum, sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan, itulah sebabnya, penafsiran penyiaran, dalam pasan 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, semestinya, ditarik ke undang-undang penyiaran, nomor 32, tahun 2002, yang memang dibuat, khusus tentang penyiaran, dan ini juga sesuai, dengan pendapat ahli hukum pidana, dokter mudhakir, dalam sidang ini, bahwa penerapan hukum pidana, terhadap pelanggaran penyiaran, harus merujuk ke undang-undang penyiaran, nomor 32, tahun 2002, tidak lagi ke pasan 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 1946, sehingga, penerapan pasan 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 1946, dalam kasus rumah sakit umi, sangat tidak tepat, andai pun, dalam kasus rekaman video, testimoni saya, dan rekaman video, Habib Anip Al-Ata, serta wawancara dokter Andi Tata, dikategorikan sebagai penyiaran, maka semestinya, ditarik ke undang-undang penyiaran, nomor 32, tahun 2002, memang dibuat khusus tentang penyiaran, bukan ke pasan 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tahun 1946, apalagi ternyata, rekaman video testimoni saya, dan rekaman video, klarifikasi Habib Anip Al-Ata, serta wawancara klarifikasi dokter Andi Tata, hanya sebuah penyiaran, bukan penyiaran, maka lebih tidak tepat lagi, ditarik, lebih tidak tepat lagi, ditarik ke pasan 14, ayat 1, undang-undang nomor 1, tak ukah yang m לוisita kebohu itu.